Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau melepas baut yang patah ini di intake manipul ini sudah saya lepas ini disini bautnya patah di dalam ini buat dudukan dinamo ini sudah dia lepas dinamonya ini dinamo tambahan tuakinya juga 4 jadi ini mungkin tadinya kendor ya jadi ini kena getaran jadi ini patah ini harus tetap dipasang ya soalnya nanti kalau bautnya kurang nanti malah bahaya ini bisa manis bisa kena getaran bisa kecah patah ya jadi ini harus kita akalin ini caranya ya bisa dengan cara dibor dibor tapi bornya lebih kecil dari lubang ini nanti tinggal kita putar kalau udah dibor ya tapi kalau misalkan gak punya bor bisa dengan ini dengan las ya dicantum pelan-pelan nanti kalau udah agak nongol ya tinggal dikasih behel terus kita putar ya nanti karena saya praktekan ya untuk patah di dalam tuh ya harus kita akalin ini lasnya udah salah siapinya ini ya cara nyantumnya nanti pelan-pelan ya biar nanti sisinya gak kecantum nanti kalau kecantum lah repot pelan-pelan aja usahkan kalau lasnya yang pendek aja jangan panjang-panjang pelan-pelan ya ini sampai nongol ke atas ini isinannya ditambah daging dulu ya nanti kalau udah ngambil atas kita palang pakai behel ya baru kita putar yang penting jangan buru-buru karena nanti kalau eksternasi sinya aduh repot ya dak ya ya ngalas ya 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati lalu kita pasang tembeli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang siap kita lepas sedikit sedikit nah lalu kita buka ya bukanya dengan langsung ya kita pelan-pelan pelan-pelan ya jadi jangan dipaksa langsung nanti kalau misalkan ini patah kita las lagi ya yang penting waktu buka pertama jangan langsung dipaksa pelan-pelan aja digoyang-goyang kanan kiri kanan kiri ya ini udah saya sih ngelakukan panas pokoknya kalau nggak dapur pakai ini kalau saya maksudnya pakai ini cepet jangan penting hati-hati ya jadi sisinya jangan kelas panas tadi belum buka nih kan udah kenakan iya cara membuka bojang patah ada di dalam tuh nanti kita tinggal pasang ini biar dipiliin ya nih baunya soalnya nggak ada ini dah kasan ya karena kayak gini ya cara misalkan ya sering banget ya di manipul api tuh sering banget berarti baunya yang sering patah di dalam cara bukanya kayak gini misalkan nggak penyabur pakai las malah cepet ya jadi ya ini yang patah ditotol kalau pakai las nanti kalau udah nongol disiapin behel ya di las siram air ya kalau siram air kan gerak ya di dalam tuh langsung merontok kalau kita gerakin ke kanan kiri jangan langsung dipaksa ya nanti kalau misalkan patah las lagi pasti kena ya yang penting ngelasnya ada adi ya jangan kena pinggirannya ya udah selesai ya cara melepas bojang patah terima kasih assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh ya